yo guys kembali lagi dengan ku Zeppelin jadi pada video kali ini kita bakal ini ya ngebuka chest atau box yang kita dapat dari om forest of training jadikan forest of training itu di beberapa minggu kemarin atau beberapa hari ya itu kan ada event ya jadi double drop nah kemarin untuk hadiah yang didapat itu kan ada dua chest ini untuk kita nyelesain deh aku sih itu nyelesaikan di level 30 dan level 40 karena 50 kayaknya enggak kuat selesain di level 30 dan 40 dan untuk chestnya itu aku kumpulin jadi enggak aku buka jadi maunya aku buka ketika ces ini udah nyentuh angka 100 gitu ya angka 100 atau mungkin ketika event si forest of training ini habis cuman karena aku lagi butuh banget apa namanya papirus poextense jadi kraft aku mau bikin mau saya coba bikin belt mau bikin ini ya guys ya jadi perlu dua papirus lagi ya furball murah lah dan kalau dari kotak ini gitu kan kita bisa dapet hensien papirus salah satunya kalau hoki dan kalau untuk chest yang satunya kalau ini kan laser ya laser tuh kayaknya kecil gitu ya ini kotak yang versi kecil ini kotak yang versi normal cuman kurang tahu kayaknya sih gitu jadi aku punya ini 92 ini 12 ya kan kita coba buka langsung secara batch gitu ya langsung buka semuanya jadi tujuannya disini untuk membandingkan kalau kita buka satu persatu dengan kita buka langsung banyak apakah ada perbedaan gitu kan aku yakin banyak dari kalian udah nyobakan untuk buka satu persatu atau buka sedikit-sedikit gitu kan dan sekarang aku bakal tunjukin kalau kita buka langsung gitu 92 apakah rate drop untuk barang-barang rirnya itu makin banyak itu makin tinggi atau enggak gitu ya kan langsung aja kita coba buka semoga dapat papirus paling nggak dua ya kan supaya aku bisa ngecraft berdoa dulu kita guys set 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 dua wuh wuhuhuhu banyak juga jur aku berharap dapat 227 screenshot dulu bentar terus dapet sort of grownya juga banyak Kukira ini juga apa namanya selangka si papirus gitu ternyata sosok grownya justru lebih banyak dapetnya karena kan kalau kita lihat di harga market gitu ya persop grow itu oh ah sisa satu bisa satu item anjir 1.900 harganya biasanya harganya sekitar 500-600 di server pun nggak tahu kok habis terus kalau papirus ke 390 sekitaran 400 tapi malah foto grownya lebih banyak drop ya kita next yang 12 tim salah bing jadi apa propok dar hai isinya guys nanti tes yang laser itu lebih bagus ya isinya sedang tahu laser itu artinya Iya padahal kalau kalian translate laser di Google Translatornya lebih rendah berarti ke kotak atau box yang lebih jelek tapi malah dapetnya isinya lebih bagus dan sekarang sekarang kita kraft untuk itu obik lagi kita kraft untuk ini ya beltnya untuk beltnya kita kraft ber kita punya belt jadi aku mau nyari damage reduction ya dengan harapan aku bisa farming di battlefront 45 tanpa harus khawatir dengan prias-prias bangke itu ya jadi bisa kalau afk kita dengan tenang gitu ini manpas tiga ya amannya jadi naik 7 lah damage reduction kita kita upgrade salah ini ya kita upgrade tiga terus kita equip kita lihat statusku sekarang damage reduction jadi 25 awalnya 18 nya tambah 7 jadi 25 semoga ya jadi bisa afk di battlefront harusnya damage reduction dengan mengurangi damage dan kita jadinya lebih hemat potion juga ya mungkin sekian untuk video kali ini jadi tulis di kolom komentar ya kalau kalian bukanya satu persatu apakah kalian tinggi kemungkinan kalian dapat source of grow dan papirus tadi dan gimana udah kalian kalau dibandingkan dengan rate yang aku dapat kalau aku buka tadi 92 sekaligus apakah rate-nya lebih tinggi untuk dapat drop-an rare coba tulis di kolom komentar sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa di like share dan subscribe channel ini bye bye